Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Hari ini adalah hari keistimewaan bagi saya. Kenapa saya bilang istimewa? Karena saya dikelilingi oleh orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Ini berbiasa. Yang satunya ada ketua panitia pelaksana KPIG hari ini dengan Bang Yafmo. Catmoh. Kemudian saya lagi tadi malam disambut didampingi sama Kang Abed. Ini dia Kang Abed. Kang Abed, iya keren gitu. Kemudian satu lagi guru youtuber saya. Ada, Mas Haris. Mas Haris ini banyak memberikan informasi kepada saya. Bagaimana cara mengambil momen, ending-ending yang pas untuk membuah sebuah youtube agar pioner Indonesia bangkit bersama. Ini luar biasa. Mantap, luar biasa, Pak Saman. Jadi Pak Ketua, saya panggil Ketua lah kan. Sudah resmi kan jadi Ketua Pelaksana ini. Ini keren ini. Bagaimana idenya berdirinya kooperasi ini kalau bisa tahu? Sebetulnya teman-teman yang sudah satu visi yang dari awal kita bikin kopdar pertama di Bekasi sebagai pemicu ya. Sehingga akhirnya Alhamdulillah bergerak ke seluruh Indonesia. Ada kami berlima waktu itu. Pak Jo, Kang Abed, Pak Ahmad Mustafa, Pak Jo, Kang Abed, Pak Ahmad Mustafa, sama Pak Apner. Ya, udah lima ya. Kawan-kawan yang mulai. Kawan-kawan, nah itu mulai dari situ kami kan selalu berpikir bagaimana bahwa supaya dari Pai Network ini bisa benar-benar maksimal ya buat pioner Indonesia ya. Nah, jadi kami gak hanya berpikir mengandalkan Pai Network aja. Kita mau buat suatu wadah gitu ya dari awal itu. Pertama kami inginnya kita mempersiapkan suatu perusahaan ya sebagai holding company di mana nanti semua pioner itu bisa bergabung di situ ya. Dengan segala macam sarana-pasarana fasilitasnya. Tetapi dalam perjalanan waktu itu kita bertemu dengan seorang teman kita yang jadi pendiri juga yang dia memiliki aplikasi super apps ya, super aplikasi itu platform yang bisa kita pakai karena kita selama ini hanya ngeliat dari yang lain tuh ada pichen mall apa segala macam kok. Dan kita ini katanya ada tetapi kok gak bener kayak ya, gak ada izinnya sampai sekarang kalau saya lihat selain yang itu gak resminya gak ada. Jadi kalau kita udah berbicara mau global, nasional dan global itu perizinan harus. Betul, betul. Legalitas harus utama. Jadilah dari situ ada seorang teman lagi yang memang luar biasa pemikirannya kalau kita mulainya dari holding maka mau kesejahteraan bersama itu sulit capai. Yang namanya holding PT itu kapitalis lah, ya kan susah gitu loh. Nah kalau mau kooperasi didirikan, tapi nanti kooperasi bisa memiliki perusahaan, holding di bawahnya. Kalau itu insya Allah kesejahteraan bersama bisa dicapai. Jadi kita perubah haluan. Nah motornya adalah platform tadi Tokopi yang sudah disiapkan jauh sebelumnya. Sudah dibuat untuk beberapa tempat tinggal dimodifikasi, dikustomize. Dan teman saya ini dia sendiri menyadari platform kalau gak ada komunitas tuh gak ada apa-apa. Tapi platform berbasis komunitas itu meledak luar biasa. Tapi sebelumnya tunggu, Kang Apet, saya baru hari ini berbicara serius loh. Gak pernah konten saya seseriusnya seperti ini. Biasa meledak meletup. Jadi inilah gaya saya memang ciri ke saya. Hari ini saya menemukan seorang narasumber yang lemah lembut. Saya yakin dan percaya, kenapa beliau ngomong seperti ini? Karena segala sesuatu yang keluar dari mulut beliau sudah dipikirkan matang-maten. Enggak kayak kita, main tembak-tembak aja. Model kayak saya bahas. Kalau Aris jangan ditanya, Aris kan guru saya. Jadi hari ini saya betul-betul kena dengan masyarakatmu. Ini serius bicaranya kayaknya. Biasanya kita meledak meletup. Saya ingin mengatakan, ini pendapat saya. Kalau saya salah sebelumnya saya minta maaf. Kalau saya menilai kooperasi ini positif ya. Pertama positif dulu. Alhamdulillah. Yang kedua, merinding saya ini. Kenapa? Saya lihat nyata langsung ada gitu. Jadi orang berbicara KPIG, bukan bicara-bicara omong kosong. Omong doang, kaleng kosong. Tetapi setelah saya diundang sama Kang Abed. Kang Abed bilang, Abah Safwan, kalau bisa datang ke Jakarta. Abah adalah tamu kehormatan kami. Abah saksikan peluncuran KPIG. Saya bilang, ya Allah, merasa terhormat kali saya dibuat Kang Abed ini. Alhamdulillah. Maka apapun ceritanya, tugas-tugas saya di medan, saya kesampaikan dulu. Saya ingin menyaksikan KPIG. Kenapa? Teman-teman di Sumatera Utara itu bertanya. Bah, coba cek keseriusannya seperti apa. Apa benar ada kegiatannya. Coba, Abah, dari kacang mata, Abah lihat. Mereka melaksanakan itu asal-asalan saja. Atau memang sudah terkonsep. Saya terus berpikir. Kami komunikasi terus sama Kang Abed, kadang sampai tengah malam kami. Karena saya nggak tahu, Kang Abed ini kayaknya macam kalong dulu nggak? Kalau nggak malam betul nggak mau tidur gitu. Kan kalong, penyamun. Penyamun, ya. Jadi yang saya lihat dengan kacamata saya, kooperasi yang dibentuk KPIG ini adalah untuk mengajak teman-teman bersatu, untuk memudahkan teman-teman di seluruh daerah Sumatera Utara, isulangnya. Seluruh Indonesia. Semangat kali dengan Sumatera Utara, ya. Jadi untuk teman-teman seluruh Indonesia ini agar bersatu di kooperasi, tujuannya agar terhindar dari penipuan. Betul sekali. Kenapa? Banyak pengalaman teman-teman yang berbelanja ke marketplace, yang di luar-luar sana, koennya sudah dikirim, barangnya tak datang. Koennya sudah dikirim, barangnya tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi dengan hadirnya sebuah kooperasi ini, minimal sedikit memberikan jaminan kepada para pioner yang ingin barter, yang ingin bisnis, yang ingin berbelanja nanti di pasarnya kooperasi, yang diciptakan oleh kooperasi, ini aman. Jadi tidak ada pioner-pioner yang dibohongi. Tidak ada lagi pioner-pioner yang dikeruk dia punya ini, koin-koinnya. Saya yakin dan yakin ya, yakin seribu persen, bukan seratus persen. Kooperasi dalam hal menentukan harga konsensus adalah betul-betul sportif, mengingat pasaran konsensus yang ada di dunia, tidak sembarangan. Kita kooperasi sebagai wadah dari platform kita Toko PID. Yang mana awalnya Toko PID itu namanya P-Barter. 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 Nah, tapi karena kita ini ke depan, kita berpikir yang benar semua, kita mengikuti regulasi yang ada. Dan kita sudah tahu pasti bahwa pemerintah Indonesia itu tidak mengizinkan transaksi selain dengan rupiah. Betul. Ya kan? Nah, jadi kita bikin Toko PID ini itu untuk awal pure dengan rupiah. Dan next-nya itu sebetulnya bukan barter, Pak. Tetap sampai kapanpun nggak ada barter. Jadi nanti, pada saat sudah open MyNet, insya Allah, kita akan kerjasama dengan exchanger, atau kalau kondisinya memungkinkan, kita akan, mungkin akan membeli ya, jika ada exchanger, ya, akuisisi exchanger, sehingga nanti caranya itu secara teknisnya, begitu PINET sudah ada nilainya dengan open MyNet, itu nanti teman-teman pionir itu kalau mau transaksi itu bisa top up, Pak. Top up di wallet-nya Toko PID, ya, mungkin nanti namanya, mungkin nanti namanya NusaPay, whatever ya, kita persiapkan, nah, dengan nilai yang ada pada saat itu. Jadi bukan nilai, masalahnya bukan nilai konsensus lagi. Kalau nanti sudah open MyNet, itu sudah ditentukan, sama core team dipastikan. Nah, apakah core team nanti menentukan berdasarkan konsensus, atau nggak, tapi memang yang paling pasti dan berhak adalah core team nantinya, finalnya. Kita mengikut lainnya. Ya, pada saat itu, bukan barter juga, jadi jatohnya di top up, dikonversi, masuk ke dalam wallet-nya, nah, kalau sudah masuk dalam rupiah di wallet, silahkan bertransaksi di Toko PID, bebas. Nanti semua vendor insya Allah akan masuk, kalau seluruh pionir Indonesia, bahkan seluruh masyarakat, karena ini terbuka buat semua orang. Jadi yang mendaftar nanti nggak harus pionir, justru kita berharap semua orang Indonesia masuk di sini, bisa jadi tempat bertransaksi marketplace lengkap. Sebagaimana yang ada di marketplace yang ada, seperti sekarang yang ada yang sudah dikenal orang, Gojek, Tokopedia, ya itu semua insya Allah kita ada. Oh, jadi rencana kooperasi ini mengarah juga ya, ke Gojek, ke Grab, Tokopi itu, Tokopi itu sebetulnya, seperti gabungannya, platform Gojek sama Tokopedia, kira-kira begitu lah ya, kira-kira begitu. Jadi artinya apa yang selama ini bisa dilakukan di Gojek, aplikasi Gojek, maupun Tokopedia yang sudah sangat familiar ya, insya Allah nanti ada di Tokopi. Ada di Tokopi ya? Di Tokopi. Pak, ini kering-kering betul ya. Nah, gitu. Jadi, saya koreksi tadi, kita tidak akan pernah barter, tetapi nanti, begitu open my net, dan sudah resmi ada di exchanger, kita akan mengkonversi, dengan kita, kerjasama dengan exchanger, ataupun kita akuisisi exchanger. Yang mana aja, yang jelas, kita melalui prosedur normal, artinya tidak melanggar regulasi. Itu yang kita persiapkan. Jadi, tidak akan kita sampai mau melanggar hukum. Kita hidup di Indonesia ya, kita tak ada hukum di Indonesia. Kita ikutin ya? Ikutin, betul. Tapi apakah nanti, setelah peluncuran daripada KPIG ini, ada rencana, mungkin daripada pengurus kooperasi, untuk berbicara ke pemerintahan? Saya pikir nggak perlu. Karena sebetulnya jalan keluarnya ada. Jadi artinya nanti, kalau nanti, pemerintah melihat, justru itu perlu, ya kondisinya, harusnya ya sebetulnya sama-sama lah. Biasanya kan, kalau bagusnya interaktif ya. Mungkin kita diminta, pendapatnya, mengregulasi. Gimana supaya memaksimalkan, untuk kemanfaatannya misalnya kan, apa? Nah, kita diminta kasih masukan, kita akan kasih masukan. Kan gitu. Tapi kalau enggak, ya regulasi yang berjalan, kita taati, kita ikut. Kita ikutin aja ya? Iya, begitu. Tapi kan memang harus ada kerjasama dengan pemerintah, agar regulasi diterbitkan oleh pemerintah. Pasti. Itu sambil berjalan, Pak. Sambil berjalan ya? Nah, kalau kita kan enggak ada kapasitasnya untuk ini ya, pemerintahan. Intervensi pemerintah. Nah, betul. Jadi, kita ikutin aja. Nah, justru sebetulnya menurut saya, kalau teman-teman di pemerintahan itu, dinamis, dan berpikir jauh ke depan, dia akan menilai, melihat, dan mengambil langkah yang akan menguntungkan semua pihak. Betul. Nah, kalau kayak begitu kan, pasti kita diminta, kontribusinya bisa memberikan masukan, saran. Nah, pada saat itulah. Kalau saya yang ditanya, saya menginginkan proaktif daripada pemerintah, tidak hanya menunggu. Bagus kalau bisa. Ya, mungkin dengan adanya informasi ini, pemerintah menunjuk salah satu staffnya, untuk mulai mengikuti. Seperti apa sih perkembangan ini, apakah ini kira-kira bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, apa tidak gitu. Betul. Jangan nanti sudah jadi, sudah meledak, dunia sudah mengakuin, Indonesia baru mau belajar gitu. Jadi, saya berharap, staff dari pemerintahan, ya sudah mulailah cari tahu, kemudian teman-teman pioner yang tergabung dalam kooperasi, senior-senior yang ada di Pulau Jawa ini, memberikan masukan kepada pemerintah, PNW itu ini loh, PNW itu ini loh, pandangan ke depannya seperti ini, seperti ini. Jangan di luar sudah oke, di sini masih mempelajarin. Itu harapan saya. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Terima kasih.